Jangan menangis jeneral, hari ini rakyatmu kembali hidup dalam pencajahan, tapi bukan oleh bangsa Belanda dan Jepang, tapi oleh bangsamu sendiri yang hianat dan jadi penjelat para cukong dan nasi. Rakyatmu hari ini berduang hanya bermodalkan semangat, teriakan, dan lemparan batu dari tangan-tangan yang seharusnya masih digunakan untuk belajar di bangku sekolah, mengetik di bangku kuliah, dan menaiz rejeki di pabrik, ladang, dan sawah untuk anak istri mereka. Banyak tangan-tangan kekar yang berseragam gagah di negeri ini jeneral, namun hari ini justru tangan-tangan kekar itu yang memukulik kami dengan pentungan dan tembakan gas air mata. Banyak pemikir hebat dan orasi pulung berdeksi parlelente di negeri ini, tapi pikiran mereka yang justru buat kami selesai. Izin melaporkan jeneral, hari ini juga banyak yang mengaku pemimpin, yang merakyat, sederhana, para jagoan, para jawara, orang-orang hebat, tapi hari ini semuanya bungkam, atau justru mereka pelaku dan penikmat semua petaka hari ini? Hapus air matamu jeneral, kami tahu kamu pasti sedih. Negara yang kamu perjuangkan bersama ribuan para syuhada puluhan tahun yang lalu, hari ini kembali jatuh ke dalam lubang hitam penjajahan. Era penjajahan baru sudah dimulai. Hak kami dijajah. Masa depan kami dijarah. Keperdekaan kami dirampas. Tapi tidak melalui senjata dan agresi militer. Melainkan, melalui halusinasi manis dan indah bernama reformasi. Ternyata, semua hanya tipu daya. Pintu masuk bagi neokolonialisasi bangsa asing dan cukong di negeri ini. Aturan hukum dibuat hanya untuk alat penjajahan. Untuk alat kekuasaan. Untuk alat penjarahan. Dan alat intimidasi. Tapi percayalah jenderal. Kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan mundur. Kami akan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Biarkan para prajuritmu tidur lelat dan nyenyak. Biarkan pasukan itu sibuk dalam agitasi kebingungan. Antara nurani dati diri seorang prajurit. Dan perintah tekanan jabatan dari atas. Biarlah jenderal. Toh, rakyat ini juga merdeka sebelumnya. Rakyatlah yang ketika itu jadi tentara. Setelah merdeka. Negeri ini jadi negara. Dan tentara dilahirkan sebagai penjaga kebawatan. Sampai menunggu segera. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.